Evo 2019 baru saja selesai, dan final Tekken 7 merupakan salah satu final yang ditunggu-tunggu oleh penikmat game fighting. Tidak banyak game fighting yang bisa bertahan kepopulerannya 2 tahun setelah game tersebut rilis. Biasanya nih, setelah rilis ke pasaran, banyak game fighting yang terjun bebas jumlah playernya yang bertahan untuk bermain game tersebut. Karena kebanyakan player game fighting itu adalah player casual, tetapi ada yang berbeda dengan game Tekken 7 nih. Tekken 7 pertama kali muncul di platform arcade di tahun 2015, dan pada tahun 2017 baru rilis di platform PS4, PC, dan Xbox One. Banyak hal yang membuat Tekken 7 bisa mempertahankan kepopulerannya sampai sekarang. Sebelum kita mulai, nggak ada salahnya nih untuk klik tombol subscribe dulu di layar kalian, dan tanpa panjang lebar, gue akan menjelaskan 5 hal yang gue temukan kenapa Tekken 7 masih populer di tahun 2019 ini. Yang pertama adalah gameplay. Tekken 7 merupakan salah satu game fighting 3D sebaik sepanjang masa yang mempunyai gameplay yang menarik. Kenapa gue bisa bilang gameplay Tekken 7 ini menarik? Alasan utama gue adalah Tekken 7 itu game fighting yang mempunyai sejuta kombinasi cara bermain dan strategi. Contoh aja nih ya, masing-masing player mempunyai cara dan teknik yang berbeda untuk di tiap karakter yang sama. Gue sama lo bisa saja berbeda cara bermain dan teknik yang digunakan, walaupun kita menggunakan karakter yang sama. Nah, itu yang menurut gue Tekken 7 ini menjadi salah satu game yang menarik. Stage pun dapat menjadi salah satu faktor untuk menentukan strategi dan bagaimana cara si player untuk memainkan karakter andalannya. Pemahaman player terhadap satu karakter menjadi kunci keberhasilan player tersebut agar dapat memaksimalkan kekuatan dari karakter yang ia mainkan. Alasan tersebut yang menurut gue membuat Tekken 7 bisa dibilang game yang unpredictable karena banyak faktor X yang membuat permainan menjadi sangat menegangkan dan tidak dapat dilihat berdasarkan statistik permainan tersebut. Yang kedua adalah komunitas. Tekken 7 sudah terbukti menjadi salah satu game dengan komunitas terbesar di dunia dan terus berkembang setiap tahunnya. Contoh nih, sejak pertama kali muncul di Evolution Championship Series atau yang biasa kita sebut dengan EVO di tahun 2015 tentunya, player yang berpartisipasi di Tekken 7 setiap tahunnya selalu meningkat. Event lokal juga banyak diselenggarakan oleh komunitas di masing-masing negara dan di berbagai daerah yang menarik player-player yang sebelumnya hanya bermain casual menjadi pemain yang kompetitif. Fakta berikutnya, hasil penjualan game Tekken 7 ini sudah menyentuh angka 4 juta kopi loh. Hal-hal tersebut membuktikan kalau komunitas Tekken 7 ini semakin besar dan mampu menarik perhatian player-player baru untuk memainkan game ini. Makanya no wonder lah kenapa Tekken 7 tetap populer di tahun 2019. Tekken World Tour adalah internasional series turnamen Tekken 7 yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017. Turnamen ini disponsori oleh Bandai Namco Entertainment. Event series seperti ini merupakan salah satu strategi yang baik untuk mengembangkan popularitas game Tekken 7. Bagi player, suatu kembangan tersendiri bisa mendapatkan poin dan namanya bisa terpampang di leaderboard dunia. Alasan lainnya adalah perkembangan e-sport. Di beberapa negara, Tekken 7 sudah mulai diakui untuk menjadi salah satu cabang e-sport. Sebagai contoh nih, di SEA Games 2019 nanti, Tekken 7 menjadi salah satu cabang olahraga yang akan dipertandingkan untuk memperbutkan medali. Tentunya Indonesia juga menurunkan player untuk Tekken 7 ini. Mari kita bersama-sama dukung atlet e-sport kita untuk memperbutkan medali emas di SEA Games 2019 ini. Nah yang terakhir adalah DLC karakter. Tentunya kita telah mendengar di EVO 2019 kemarin bahwa DLC season 3 Tekken 7 sudah dirilis. Muncul karakter baru yang bernama Leroy Smith dan kembalinya Zavina ke rooster Tekken 7 ini. DLC karakter merupakan salah satu cara agar life cycle suatu game menjadi lebih panjang. DLC karakter membuat game tersebut menjadi baru tanpa harus menjadi baru seutuhnya. Beberapa DLC yang rilis terakhir seperti Lay, Julia, dan Armor King merupakan karakter yang populer di seri Tekken sebelum-sebelumnya. Dan karakter crossover seperti Geese Howard dari King of Fighters, Noctis dari Final Fantasy, Akuma dari Street Fighter, hingga Negan dari serial The Walking Dead. Merupakan strategi developer agar dapat menyaring player-player baru dan membuat game Tekken 7 ini lebih dikenal oleh masyarakat luas di dunia. Oke segitu aja informasi dari gue tentang game Tekken 7 ini. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel Focus Play, like, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, klik juga tombol notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Focus Play. Adios!